Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ricardo Lutam, nama saya Gustavo Langitan, nama saya Dandy Aquino Willa, dan saya Juniper Marsilenus Kang. Kami akan membahas tentang Kamis Putih, di mana dalam Kamis Putih ini kita mengenangkan peristiwa Yesus yang melakukan perjamuan terakhir bersama dengan para murid-muridnya. Di mana Yesus membasu kaki para muridnya dengan penuh kerendahan hati, Yesus pun memerintah kepada mereka agar mereka melakukan hal yang sama seperti dia, yakni dengan melayani cinta kasih kepada sesama dengan cinta kasih dari Yesus sendiri. Mau tahu lebih lanjut? Mari kita saksikan video ini sama-sama. Pada saat perjamuan suci, Yesus dengan murid-muridnya, Yesus mengambil roti dan anggur dan memberikannya kepada murid-muridnya. Roti dan anggur itu bukanlah roti dan anggur biasa, melainkan tubuh dan darahnya sendiri. Nah, hal inilah yang disebut dengan transubstansi, yaitu perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Banyak yang mengira, apa yang diberikan Yesus itu bukanlah tubuh dan darahnya, melainkan itu hanya metafora saja. Dan ada juga yang menyerah bahwa itu merupakan praktik kanibalisme. Akan tetapi, kedua hal itu sangatlah keliru, karena roti dan anggur yang Yesus berikan itu merupakan tubuh dan darahnya yang ditransubstansi atau diubah. Hal ini semakin ditegaskan dan diperjelas lagi dalam Yohanes 6 ayat 51, dan juga dalam Yohanes 6 ayat 55. Memakan tubuh Kristus merupakan simbol bahwa kita telah menjadi satu bersama Kristus. Dan juga meminum darah Kristus merupakan simbol bahwa penembusan dosa akan segera tergenapi. Hal ini merupakan asal-usul terhadapnya kamis putih, di mana Yesus dan para muridnya melakukan perjamuan terakhir. Mengapa harus putih? Tidak bisa warna lain. Pertama-tama, putih melambangkan kemurnian. Artinya bahwa kita semua mempersiapkan untuk mengungkapkan kemurnian hati kita dan kehidupan kita. Itulah yang menjadi alasan utama mengapa harus putih. Tuguran adalah suatu adorasi, sembah sujud dihadapan Sakramen Maha Kudus. Tetapi Sakramen Maha Kudus tidak ditahtakan dalam monstran, melainkan disimpan dalam tabernakel. Tuguran ini bertujuan untuk membentuk partisipasi umat dalam doa untuk menemani Yesus di Taman Getsemani. Di taman itu, Yesus berdoa semalaman sebelum dirinya disiksa oleh serdadu Yahudi pada waktu itu. Penyebutan Kamis Putih Tentunya setiap daerah atau tempat memiliki bahasa dan dialeknya masing-masing. Penyebutan Kamis Putih ini hanya berlaku di Indonesia saja. Kalau di negara-negara lain atau tempat-tempat lain, biasanya disebut Mounted Thursday atau Holy Thursday. Proses penamaan atau pengisilan tersebut diakibatkan karena budaya setempat terkait geografis dan kesepakatan dari daerah itu. Sebelum adanya tuguran, sakramen itu diarak mengelilingi seluruh bagian gereja atau bagian kapel yang kita gunakan dalam layan kabus putih ini sendiri. Tindakan liturgis itu hendak mengungkapkan bahwa pada malam perjamuan terakhir, Yesus mengusungkan diri, memberikan dirinya bagi kehidupan dunia. Tindakan liturgis itu pula hendak menyatakan bahwa gereja memasuki masa kedukaan dan perkabungannya yang mendalam karena mempelainya, Yesus Kristus akan menerita sengsara dan wafat di kayu salib. Di dalam perayaan kami sebuti, kita melihat bersama bahwa ada proses pembasuan kaki di mana Yesus Kristus yang rela dan mau merendahkan diri, dia adalah bagi kita orang yang istimewa, tapi di sini dia mau merendahkan diri sehingga dia mau membasu kaki dari kedua belas muridnya. Di sini, imam saat proses pembasuan kaki, kita lihat imam melepaskan kasulanya. Karena kasula itu merupakan suatu tanda kemenangan atau tanda kebesaran dari Kristus sendiri di mana imam itu menjadi in persona Kristi. Dalam pembasuan kaki, imam menanggalkan kasulanya dan tersisa hanyalah jubah putih yang digunakannya, berserta dengan setolah. Dalam proses pembasuan kaki ini, Yesus mau mengungkapkan tanda kasih. Maka dari itu, di dalam proses pembasuan kaki ini, kita bisa menggunakan lagu-lagu yang bertemakan kasih. Kami seputih mengajarkan kita supaya kita bisa menjadi orang yang penuh dengan cinta kasih dan menjadi orang yang rendah hati. Seperti Yesus, ia membasu kaki dari para muridnya, menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang rendah hati dan mempunyai cinta kasih kepada sesama dan kepada musuhnya. Demikianlah video kategorik kami. Banyak apa yang telah kami bagikan kepada saudara-saudari sekalian bisa bermanfaat untuk kehidupan kerennya kita. Saya Dandi Saya Apo Saya Ricardo Lutam Dan saya Jujun Mengucapkan banyak terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe